Al-Fatihah Tapi justru amalan tersebut dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Amalan yang sepertinya sepilih dan tidak ada artinya itu Sanggup memasukkan orang ke dalam surga karena rahmat Allah Contohnya menuntun orang buta Kata Rasulullah barang siapa yang telah menuntun orang buta 40 langkah Orang itu wajib masuk surga Barang siapa telah menuntun orang buta 40 langkah Orang itu wajib masuk surga Jadi sahabat Kalau Anda melihat ada orang buta maunya menjeberang jalan Orang buta mau menuju ke suatu tempat mau ke pasar atau kemana Anda melihat dan Anda tuntun 40 langkah Maka wajibat lahul jannah orang tersebut wajib masuk surga Namanya wajib masuk surga itu ya Sudah keharusan tiketnya Sudah dapat tiket masuk surga Karena apa? Karena menuntun orang buta sebanyak 40 langkah Ringan amalan ini Sepele atau bahkan kita anggap tidak ada artinya Tapi itu adalah tiket masuk surga Karena apa? Karena orang itu welas Welas asih terhadap orang buta Dia kasih Dia Ternyuh Maksudnya Dia sayang Pada orang buta tersebut Sehingga menuntunnya Dan itu menjadikan tiketnya Masuk surga Dan ada amalan lain juga yang sepele Yang kita anggap mungkin tidak ada artinya Yang kita anggap mungkin Biasa-biasa saja Tapi membuat orang itu diampuni dosa-dosanya Dan Dipandang dengan kasih oleh Allah Dalam sebuah hati Sosullah bersabda Dikala seorang berjalan Dikala seseorang sedang berjalan Ia mendapatkan sebatang ranting berduri di jalanan tersebut Lalu duri itu disingkirkannya Oleh karena itu Allah berterima kasih Dan mengampuni dosa-dosa orang itu Jadi hadisnya ini Orang berjalan Ketemu ranting yang ada durinya Kemudian disingkirkan Oleh karena itu Allah berterima kasih Dan mengampuni dosa-dosa orang itu Masya Allah Amalan ringan Amalan sepele Dan Allah mengampuni dosa-dosa itu Dan berterima kasih pada orang tersebut Dan Memasukkannya dalam surga Karena dosa-dosa yang diampuni Memang hadisnya Menyingkirkan duri Ranting yang berduri Tapi bisa dijabarkan Itu sebagai paku Itu sebagai kerikil yang tajam Itu sebagai Apapun yang membahayakan orang berjalan Disingkirkan Mau durikah Mau paku Mau kerikil Disingkirkan Dan ini amalan ringan Bisa dilaksanakan Bisa dilakukan oleh Siapa saja yang mau Anda berjalan Mau ke pasar Mau ke kantor Mau ke sekolah Mau ke tempat Apapun Anda melihat Ranting berduri Anda melihat kerikil Anda melihat paku Singkirkan Apapun yang menghalangi Kira-kira menyakiti Orang yang lewat situ Terantuk kakinya Membahayakan orang yang lewat Anda singkirkan Maka Allah Berterima kasih pada Anda Dan mengampuni Dosa-dosa Anda Kalau sudah diampuni Dosa-dosa Insya Allah Wajib Masuk surga Ini amalan sepele Amalan-amalan sepele Amalan-amalan ringan Amalan-amalan yang Keliatannya Tidak ada artinya Tapi Mampu memasukkan Anda Kedalam surga Begitu sahabat Amalan ringan Amalan sepele Yang insya Allah Membuat kita Masuk dalam surga Baik sahabat Sekian Kurang lebih yang mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdika Asadu'ala ilaha ila'anta Astaghfirullah Wa'atuhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amalan-amalan sepele Amalan-amalan sepele Amalan-amalan sepele Amalan-amalan sepele Asadu Amalan-amalan sepele Amalan-amalan sepele